kalau saya boleh tanya ya mungkin nanti mungkin agak sensitif buat teman-teman juga tapi ini kan menurut pengalaman mas sirvan ya untung mana untuk ternak kambing dan domba menurut mas sirvan kalau untung bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di kandang griding domba pedaging Irfan Kamilvam bareng mas Irfan assalamualaikum mas Irfan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di sini ya mas amin duduk di sini ya santai ya ngelanjutin dulu kan mas Irfan ini kan ternak kambing ya bahkan di rumah mertua ya saya pernah ke sana itu masih ada kambingnya ya dulu memang kita sendiri sebelum ke domba itu kan karena mertua gini mertua kan jualnya Idul Adha itu minimal 6 juta 7 juta kambing waktu itu kambing kita kan membuat kita apa jadi motivasi lah nilai jualnya itu kita coba kita awal-awal kita berternak dengan pakan yang menurut kita itu sudah bagus ya kita variatif dan lain-lain itu gagal gagalnya ya nggak tahu mungkin kita kalau ke kambing itu nggak bisa apa pakannya itu kan penjiwaannya lebih mendalam lebih tinggi ya ya penjiwaan kita merawat itu lebih tinggi untuk jenis kambing ya ya kalau menurut saya pribadi kalau ke domba itu yang penting kita perhatikan mana yang kurang baik mana yang agak apa sakit perlu perhatian itu kita pembelajaran utama maksudnya kalau domba kita sebenarnya kalau domba kita beri pakan asal aja itu bisa tapi sekarang karena banyak populasi itu biasanya domba itu perlu kasih sayang tetap ada tapi kalau ke kambing itu lebih tinggi lagi lah kalau kita selain pakan dan perhatian itu lebih tinggi lagi yang kedua kita coba ke domba-domba lokal pakan yang kita berikan ke kambing itu tidak gemuk itu kita aplikasikan ke domba itu bisa gemuk jadi kita dari sektor pakan itu kita memberanikan diri membesarkan ke domba kalau ke kambing mungkin kalau sekitar-sekitar kandang mayoritas peternakan peternakan kambing tapi mereka jumlahnya mungkin sedikit tidak mungkin kalau lebih dari 10 ekor indukan mungkin keberatan mungkin kalau 10 ekor lebih mungkin pakannya beli semua 50% kan beli tidak bisa ngarit dan yang paling utama kita beralih ke kambing itu karena produktivitas terus punyanya mertua beranak di kandang kita beranak nah setelah domba kita beranak lagi punya mertua itu baru minta kawin kambingnya ya disitu dulu mertua juga tidak mau kita ubah ke domba karena kan mindsetnya lebih menguntungkan kambing lebih di masyarakat itu kalau ngopeng ini dibas itu murah ya dipandang sepilih ngopeng ini ngopeng ini ngopeng ini kambing gitu kan disitu dulu kita juga sebelum membesarkan domba itu kita dulan ke kandang PE ke kandang bur disitu tapi setelah kita terapkan sendiri kita kan lihat-lihat youtube dan lain-lain kita dulan kandang kita analisis dengan yang kita terapkan itu lebih mudah makanya ke domba kalau saya boleh tanya ya mungkin nanti mungkin agak sensitif buat teman-teman juga tapi ini kan menurut pengalaman Mas Irfan ya iya untung mana untuk ternak kambing dan domba menurut Mas Irfan kalau untung mungkin relatif iya tapi kalau saya sendiri di domba itu mungkin Mas sahabat sapi atau Mas Harju itu dua tahun yang lalu dengan perkembangan yang saya saat ini kan jauh beda banget jauh banget kan disitu kalau kita masih dulu di kambing mungkin tidak sebesar ini oh disitu aja kan kalau satu permintaan domba itu kalau kita bisa mencetak domba pedaging itu nilai pasannya lebih tinggi contoh yang dorper pun keinden semua ya iya disitu dan produktivitasnya lebih tinggi dan pakannya lebih simpel seperti yang kita jelaskan jadi untungnya tadi dari pakan lebih simpel produktivitas tinggi kita bisa merawat banyak pun tidak masalah yang kedua kadangnya itu ala kadarnya bisa kadang seperti ini pun bisa kalau kambing kita jadikan satu mesti ada yang tarung ada yang sakit ada yang gimana gimana lah kalau ini tadi kita lihat ini kan anak-anak Ancempe ini kecil-kecil tapi ada yang diserunduk atau apa kalau domba itu lebih sifatnya nanti koloni kalau terkadang kita sekat itu biasanya ada yang malah stres inginnya berkumpul kalau kambing individual kalau kita kumpulkan itu tertentu yang bisa apa sistem kambing koloni kan tertentu aja mayoritas kan persekat-persekat cuma mah ini bisa domba 40 ekor mungkin kalau kambing cuma 12 ekor disitu lah yang kita bisa selain apa lokasi kita bisa mengembangkan jumlah apa populasi disitu oke jadi dari kandang pun sudah enak di domba dari pakan enak domba dari perkawinan enak domba kalau dari segi harga domba pun sekarang enak kalah ya kalau sekarang kita lihat di pasar Muning Kediri itu domba-domba pun harganya kalau yang jenis-jenis teksel itu bisa mencapai 3 juta itu padahal kambing teksel masuk apa teksel masuk pasar lah kalau kita lihat peranak anetawa yang kelas pasar itu kan kisaran ya kalau betina kan misaran 3 juta jadi sama ya hampir sama hampir sama tapi kan produktivitas pakannya itu kan kandangnya itu kan beda terus populasi banyak pun bisa populasi banyak bisa kita tidak bisa ngarik kita beri pakan apa jadi pun bisa kalau kambing terkadang kita treatment apa perlakuan itu beda-beda disitu lah yang kita agak sulit yang kita agak sulit dan mayoritas kalau domba jantan itu apa usia 6 bulan lebih 1 hari itu bisa buat korban kalau kambing kan minimal powel setahunan ya ya setahunan itulah yang membuat pasarnya domba itu lebih tinggi disitu lebih lewas terus akikoh juga sekarang pakai domba kebanyakan mas mayoritas domba betina makanya apa bakalan betina itu makin makin tinggi harganya iya iya karena pelaku breeding meskipun lagi booming domba pelaku breeding pun paling sumpah sama 10 ekor breeding baru tapi kan yang bertahan beberapa orang dan semuanya bertahan karena mereka di waktu proses itu terkadang manduk di tengah jalan karena tergihur jadi manis betina domba kalaupun kita sudah berjalan itu mengembangkan sangat mudah tapi yang step yang breeding itu yang kita lalui minimal 2 tahun maksudnya 3 kali beranak itu baru kita bisa merasakan hasil kan kita selama 3 tahun ini kan kita belajar dari PE dari domba-domba yang biasa itu ternyata ya kita beri konsentrat ya apa tidak menguntungkan malah iya karena sudah tidak maksimal ya soalnya kalau domba-domba lokal itu kalau isi daging ya semuanya gitu ya ya di situ di pacu tidak bisa kalau teksel dorper awasi merino itu kita pacu kita berikan konsentrat apa pakannya itu kalau hasil anaknya itu bisa menutupi kebutuhan iya 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 sumpama kita pakan paling mahal paling mahal sumpama itu 5000 per rekor meskipun apa semuanya kita hitung itu kalau satu bulan kan 150 150 nanti kalau kita kalikan 24 itu 3 kali beranak lah iya itu 150 ribu iya kali 24 3.600.000 satu anak pun lunas itu lunas padahal ini 3 kali beranak 3 kali beranak itu itu pakannya kita buat per per apa per per harinya 5 ribu 5 ribu itu 150 kan kali 2 tahun 3.600.000 kemarin harga anak pun ada yang 3.500.000 lebih iya itu kalaupun anaknya 3 tahun cuma satu-satu terus untung 3 kali beranak satu-satu untung ini kan 20 apa 2 tahun 24 bulan kalau 21 hari beranak 21 bulan kemarin 21 bulan beranak 3 kali cuma 3.150.000 biayanya iya di situ semuanya kita sudah hitung di situ makanya kita apa yang paling berat itu biaya memberikan makan dulu itu dan kita belajar bagaimana kita belajar bagaimana domba itu bisa beranak dan bisa beranak pun bagaimana bisa dewasa dan dewasa biar bisa beranak sendiri di kandang kita di situ loh kalau sudah tahap itu itu kita mau mengembangkan dengan jumlah besar itu bisa soalnya kalau domba kebutuhan banyak tapi produktivitasnya masih kurang karena ya meskipun banyak peternak pemula tapi banyak yang gugur juga karena janji manis kalau saya memimpin yang pertama jangan berpikir menjual kita belajar dulu merawat sampai beranak sampai anaknya itu bisa beranak lagi nanti kalau ingin menjual itu anak jantan dulu nanti setelah anak jantan itu sudah beranak cempe yang betina itu sudah beranak indukan yang pertama itu baru kita kita regenerasi hasil peranaan kita sendiri jadi anak pertama sudah jadi induk induknya bisa dijual jual tapi kalau masih bagus tetap diproduksi yang paling berat itu kan lunggu itu teman-teman peternak pemula mayoritas instan domba itu kalau kita apa mindset-nya untung untung domba tidak bisa gemuk soalnya dulu kita ingin breeding plus trading domba itu tidak mau dianya yang yang ingin mau kita jual ada yang sakit ada yang kurus ada yang tidak mau makan jadi kita memang fondasi utama breeding kalau ada yang tambahan sekarang ada yang mau membeli alhamdulillah kalau pun tidak kita untuk betina-betina ini kalau pun tidak dibeli juga di breeding di sini iya kita memang mencari spek yang berkualitas nanti hasilnya biar seperti jumbo-jumbo ini tanda nanti apa klusternya lah kita asalnya dari mana nanti kan nanti tinggal kita pilok apa kita airtag ma mungkin itu dulu ya mas untuk video untung mana kambing sama domba versi mas Irfan yang sudah menjalani di luar omset tadi ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan untung itu ya mas iya itu mungkin bisa dipelajari sekali lagi ini video tidak untuk mendiskritkan domba lebih baik atau kambing lebih baik tapi ini bahan belajar bersama yang mungkin sudah dialami mas Irfan dan sebelum beternak itu lihat sekitarnya itu lahan pakannya apa yang kalau lebih banyak kalau pegunungan mungkin banyak ramban ramban oke kambing di situ ya itu oke sekian dulu akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih